Seperti yang kita ketahui bersama untuk membuat sebuah video biar lebih gampang tentunya kita memerlukan perencanaan Salah satunya adalah storyboard Nah kita sudah mempelajari di video sebelumnya yaitu adalah jenis-jenis storyboard Nah kali ini kita akan mempelajari atau membuat storyboard dengan bantuan aplikasi yaitu Canva Kenapa harus menggunakan Canva? Ya seperti yang sudah kita ketahui bersama Canva itu adalah salah satu aplikasi yang populer sekarang Di mana beberapa elemen-elemen yang ada di dalam Canva itu cukup membantu kita khususnya dalam pembuatan storyboard Baik kita tidak akan berlama-lama membahas aplikasi Canva Kita langsung saja ke aplikasinya dan bagaimana proses pembuatan storyboard menggunakan Canva Ayo kita simak tutorial berikut ini Pertama-tama mari kita akan buka aplikasi Canva Nah untuk membuat storyboard Nah biar lebih gampang Bapak Ibu bisa langsung saja ketikkan saja disini Nah disini akan ditampilkan nanti beberapa jenis-jenis dari storyboard Nah Bapak Ibu bisa memilihnya atau misalnya ingin mencari referensi lainnya Kita klik lihat semua Nah ini adalah beberapa tampilan dari storyboard Bapak Ibu bisa memilihnya Mau yang berbentuk gambar seperti ini Atau menggunakan template yang simple seperti ini Dan lain sebagainya Nah silahkan dipilih ada banyak sekali jenisnya Kali ini saya akan menggunakan yang model ini saja Bapak Ibu Nah itu dengan beberapa desket gambar Kemudian ada deskripsi di bawahnya Kalau kita merujuk kepada jenis storyboard Mungkin ini lebih mengarah ke storyboard tradisional Baik kita akan langsung lanjutkan browser saja Nah kita akan buka dulu template-nya Nah ini adalah template yang saya akan modifikasi Nah Bapak Ibu Saya akan mulai dengan yang pertama Misalnya scene pertama itu seperti apa prosesnya Scene kedua dan seterusnya Nah untuk membuat ini Saya sudah membuat script dari video yang saya akan buat Nah scriptnya Saya sudah buat dalam bentuk word Nah apabila Bapak Ibu masih kebingungan Atau ingin mencari yang lebih simple untuk membuat script video Nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan Menggunakan jet GPT atau gemini dan lain sebagainya Nah baik kita kembali tertuju ke script ini Bapak Ibu Nah yang pertama Script ini adalah video yang saya buat adalah pencegahan stunting Nah disini sudah berisi penjelasannya Ada intro dulu Kemudian ada scene yang pertama Scene kedua dan seterusnya Ini sudah lengkap Nah sekarang saya akan menuangkan script dalam bentuk word ini Menjadi storyboard menggunakan aplikasi Canva Nah yang pertama Nah disini nanti pada tampilan video kita itu ada intro Nah saya akan copy dulu Sudulnya berarti nanti berisi intro Scene pertama ini adalah nanti Intro ya Bapak Ibu ya Oke saya akan sesuaikan dengan scriptnya Nanti Bapak Ibu bisa langsung saja scene 1 intro Bisa seperti itu yang jelas bisa dipahami Namun saya akan sesuaikan dengan scriptnya Biar saya tidak bingung juga Ya intro Nah di intro ini nanti Jadi akan ada narrator atau orang yang akan berbicara intro memperkenalkan diri Jadi saya akan cari dulu gambar orang Skate orang Nah saya akan mencarinya di elemen Saya akan cari saja Nah sudah ada skate guru Nah kita anggap seperti itu Nah disini sudah ada tampilannya Saya akan menggunakan yang ini saja Nah ketika Narator itu memperkenalkan diri Atau opening video Saya akan menaruh Naratornya itu ada Tepat di tengah-tengah Kemudian dia akan Memperkenalkan dirinya Nah karena disini ada narrator Agar Proses pengambilan videonya nanti Itu lebih memudahkan narrator Untuk menyampaikan sesuatu Di deskripsi ini Saya akan berikan narasinya Nah narasinya saya akan copy paste saja dari skrip dari word tadi Nah seperti ini Nah ini yang berarti Scene yang pertama Di video itu ada intro nanti Nah intro itu sekali lagi Nanti ada objek atau narrator di tengah Kemudian dia akan menyampaikan ini Nah karena kali ini Saya tidak akan menggunakan musik latar atau backgroundnya Jadi saya tidak akan mencantumkan musiknya Namun kalau Bapak Ibu Menginginkan ada musiknya Boleh Bapak Ibu nanti Menambahkan disini Deskripsinya ini Misalnya menggunakan Musik apa gitu Bapak Ibu Silahkan diisi Selanjutnya di scene yang kedua Kita akan simak lagi skripnya Ya disini diberikan namanya Scene 1 ya Nah scene 1 itu adalah Apa itu stunting Oke nanti scene 2 ada menjelaskan definisi dari stunting Nah disini sudah berisi visual animasi anak-anak dengan tinggi badan berbeda Dan latar belakang lingkungan keluarga Kemudian Jadi kita akan coba Mencari disini adalah misalnya Oke saya akan cari skate anak-anak Ya saya anggap ini saja Karena video ini saya akan rancang artinya Selalu ada narator yang menjelaskan Atau misalnya video Bapak Ibu ada disana yang menjelaskan sesuatu Jadi saya tetap menggunakan narator Tapi narator ini karena sudah ada objek di kanan Biar dia seimbang Secara komposisi Saya akan menaruhnya di kanan Ya seperti ini Saya akan sesuaikan lagi ukurannya Nah seperti itu Kemudian saya akan tambahkan lagi deskripsinya Atau narasi yang harus disampaikan oleh narator Nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk scene yang kedua Oke kemudian Kita akan cek lagi di scriptnya Nah berikutnya ada transisi lagi Nah kita akan tambahkan lagi transisi Seperti itu Kemudian kita akan cek lagi deskripsinya Atau script yang ada di word ini Ya scene 2 itu adalah dampak stunting pada anak Oke kita tinggal copy paste saja Bapak Ibu Di scene yang ketiga Kemudian kita sesuaikan Ya scene yang kedua adalah seperti ini Kemudian sekali lagi Saya akan hapus ini Saya akan masih menggunakan naratornya Ya kita akan tambahkan objek gurunya Misalnya sekarang ada di kiri atau naratornya Oke biar tidak menutup ya Di scene yang kedua ini Bapak Ibu Ya seperti itu Nah kemudian di scene yang ketiga ini Narasi apa yang harus disampaikan Kita akan kembali ke script Kemudian kita akan cek lagi di scriptnya Animasi otak dan tubuh anak yang tidak berkembang sempurna Berarti nanti disini ada Animasi otak ya Kita akan cari misalnya Ya kita akan cek lagi Ya ada animasi otak dan tubuh anak yang tidak berkembang Oke ya Ya nanti Bapak Ibu bisa tambahkan juga Kartun anak misalnya Untuk scene-scene selanjutnya Biar proses video tutorial ini tidak terlalu panjang Kurang lebih Prosesnya adalah sama Bapak Ibu Kita mengganti Judul scene-nya dulu Kemudian naratornya ada di mana Kemudian animasi apa yang ada di sana Kemudian kita pastikan disini rasinya Nah seperti itu saja Bapak Ibu Sampai Memang storyboard ini sudah selesai Dan apabila misalnya ada transisi Tidak lupa nanti Bapak Ibu Mencantumkan disini ada Transisi pada video tersebut Lalu saya akan percepat Proses pembuatannya Bapak Ibu Agar video tutorial ini tidak terlalu panjang Baiklah Bapak Ibu Kurang lebih seperti ini storyboard kita Kalau misalnya Bapak Ibu masih Menganggap ada yang perlu ditambahkan Misalnya Misalnya disini ada tulisan Misalnya stunting adalah dan lain sebagainya Silahkan Bapak Ibu tambah kembali Nanti storyboard ini Sebelum dibuat Nanti bisa Dievaluasi Kemudian perlu ditambahkan objek-objek lain dan lain sebagainya Sebelum nanti setelah Produksi video Baru nanti kita akan menambahkan hal lain Dan itu cukup menyulitkan Nah ini adalah storyboard yang dibuat di kanva Nanti kita bisa Mengunduhnya Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu mau mengunduh dalam bentuk PDF misalnya Silahkan diunduh saja Nah inilah kurang lebih nanti storyboard yang Bapak Ibu bisa pergunakan Sebagai panduan dalam pembuatan video Dan Kebetulan video ini sudah kita buat Dan berikut adalah hasil dari video Pencegahan stunting ini Yang menggunakan storyboard ini Mari kita simak Bapak Ibu Selamat datang di video edukasi kesehatan keluarga Hari ini kita akan membahas tentang stunting dan bagaimana cara mencegahnya agar anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya Ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis Terutama pada seribu hari pertama kehidupan Yaitu dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun Stunting tidak hanya mempengaruhi tinggi badan Tetapi juga perkembangan otak Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah Sulit belajar Dan memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis di masa depan Ada beberapa penyebab utama stunting yaitu 1. Kekurangan gizi Anak tidak mendapatkan makanan Nah demikianlah kurang lebih memanfaatkan storyboard dalam proses pembuatan video Nah dalam hal ini storyboard itu digunakan sebagai panduan Tidak menutup juga kemungkinan selama proses produksi video terjadi beberapa perubahan-perubahan kecil Itu adalah sebuah proses yang biasa Karena proses kreatif itu berlangsung selama proses kita berkarya Jadi sifatnya disini adalah fleksibel Dan menyesuaikan dengan kondisi dari proses produksi video tersebut Intinya untuk mendapatkan hasil yang terbaik Segala sesuatunya itu bisa dievaluasi Nah demikianlah proses pembuatan storyboard menggunakan kanva Mudah kan? Selamat berkarya dan kita akan berjumpa di video tutorial berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih